Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ini ada partai perorangan tadi, sempat juga saya mengatur kebapak Jokowi ini ada fenomena dari segi political entrepreneurship. Bahwa ada perubahan struktur daripada politik dan mungkin politik perorangan ini perlu layak didalami. Karena saya juga menurut saya sesuatu yang sangat baru. Itu adalah bentuk serangan balik yang dilakukan oleh Jokowi kepada PDIP. Karena PDIP secara resmi telah mengeluarkan Jokowi dan keluarga besarnya. Tak lagi menjadi bagian dari partai yang telah membesarkan Jokowi. Sejak jadi wali kota di Solo, Gubernur di Jakarta, dan Presiden Wapribe. Tapi serangan balik yang disampaikan Jokowi ini sifatnya soft. Karena Jokowi itu hanya memberikan satu klu bahwa itu adalah partai persorangan. Seperti ini Jokowi ini menyampaikan satu pesan bahwa selama ini, di PDIP tak boleh ada satupun kader yang berani melakukan protes politik, apalagi melakukan resistensi kepada ketemu mereka, Megawati Soekanogul Terim. Baik sahabat sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa mantan Presiden Jokowi Dodo bersama putra sulungnya, Gibran Rakebumi Raka dan juga menantunya Bobi Nestion, saat ini secara resmi telah dipecat dari keanggotaan Partai PDI Perjuangan. Namun dalam sesi wawancara, ada sebuah statement yang diungkapkan oleh Jokowi yang mengundang pertanyaan dan juga spekulasi dari berbagai pihak. Yaitu sebuah statement yang diungkapkannya dalam sebuah kalimat atau dari dua kata ya, Partai Perorangan. Banyak pihak beranggapan bahwa pernyataan dari Jokowi terkait dengan Partai Perorangan itu merupakan sebuah tanda atau sebuah kalimat yang sengaja diucapkan untuk menyindir pihak tertentu. Namun ada sebagian pihak juga menilai bahwa itu sesuatu yang mungkin menjadi resana besar dari mantan Presiden Jokowi. Partai Perorangan ini ternyata tidak hanya diamin oleh berbagai pihak yang dalam hal ini adalah pendukung dari Jokowi, tetapi juga disambut secara positif oleh Sandiaga Uno yang juga adalah kader dari Partai P3. Sandi menerima dan justru melihat secara positif dari pernyataan Jokowi terkait Partai Perorangan ini. Dan akhir-akhir ini juga banyak pihak yang mulai bersekuluhir spekulasi bahwa sejak diberhentikannya sebagai keanggotaannya di Partai Perorangan, banyak pihak menilai bahwa Jokowi-Dodo ini bakal bersandar di beberapa partai. Di antaranya adalah Partai Gerindra, bisa saja Golkar atau mungkin PAN dan beberapa partai dalam GIM+. Namun seperti kita ketahui dan juga ikuti di berbagai pemberitaan baik di layar kaca maupun di media sosial, bahwa sudah sering beberapa petinggi Partai Gerindra berkunjung atau mendatangi mantan Presiden Jokowi ini. Namun ada juga yang berpikir bahwa Jokowi bakal menjadi ketum Partai Golkar untuk menggantikan Bahlil. Ada juga yang menganggap bahwa mungkin saja mantan Presiden Jokowi ini bakal bersandar di Partai Amanat Nasional dan juga beberapa partai lainnya. Namun ada satu berita yang cukup menarik adalah pihak Gerindra justru membantah bahwa mereka telah meminta Jokowi untuk bergabung di Partai Gerindra. Baik sahabat sekalian, kira-kira seperti apa dan juga bakal kemana bersandarnya mantan Presiden Jokowi ini di antara partai-partai yang ada dalam Koalisi GIM+. mari kita ikuti video berikut ini dan kita bisa lihat sejauh mana peluang atau potensi dari berbagai partai yang ada di dalam KIM+. ini yang bakal didatangi Jokowi dan bergabung bersama partai tersebut. Mari kita ikuti videonya. Jokowi 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 Masa Bung Karno, sejak PMI ketika kita membangun Republik ini, sudah tidak lagi sejalan dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Politikus P3 Sandiaga Uno mendukung gagasan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, terkait Partai Perorangan. Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu menganggap Partai Perorangan sebagai inovasi di politik Indonesia. Hal itu disampaikan Sandiaga Usai berkunjung ke Kediaman Jokowi di Kelorahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis 12 Desember. Sebuah inovasi ya, karena biasanya kan salta itu politik. Ini ada Partai Perorangan tadi, sempat juga saya mati untuk bantang. Jokowi ini ada fenomena dari si political entrepreneurship. Kalau ada perubahan struktur daripada politik, dan mungkin politik perorangan ini perlu banyak didalami. Karena saya juga menurut saya suatu yang sangat baru. P3 berani nggak apa? Lali musuh, masuk ke-1 lagi. B3 ini sekarang bagaimana caranya B3 bisa kembali ke Senayan, Parlemen, di Sengah Ita Pantang. Mudah-mudahan bisa berbicara dengan Partai Perorangan. Bersaing itu bagus, tapi bersaing konsumsi belum melanggap. Tadi juga sempat konsultasi atau sharing terkait agar bisa masuk senayan dengan Pak Jokowi. Jelas harus fokus kepada pembelian muda, pembelian kepentuan, dan bagaimana juga transformasi menjadi partai yang dipilih karena bisa memberikan solusi kepada kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat ekonomi, sosial, dan juga memberikan peluang yang besar untuk mencapai Indonesia Mas 2045. Itu kan tracknya. Jadi bagaimana kita bisa mencari bagian ini. Istilah Partai Perorangan Belakangan Ramai dibincangkan para pengamat politik. Jokowi yang pertama kali melontarkannya saat ditanya dirinya sudah dipecat oleh PDIP. Jokowi kembali menegaskan posisinya tersebut saat ditanya apakah akan bergabung dengan partai lain setelah dinyatakan keluar dari PDIP. Yang masih Partai Perorangan, kata Jokowi saat ditanya partai mana yang ia lirik. Itu adalah bentuk serangan balik yang dilakukan oleh Jokowi kepada PDIP karena PDIP secara resmi telah menurunkan Jokowi dan keluarga besarnya tak lagi menjadi bagian dari pantai yang telah membesarkan Jokowi sekian jadi wali kota di Solo, gubernur di Jakarta, dan Presiden Dua Perorangan. Tapi serangan balik yang disampaikan Jokowi ini sifatnya soft karena Jokowi itu hanya memberikan satu dulu bahwa itu adalah Partai Perorangan. Sepertinya Jokowi ingin menyampaikan satu pesan bahwa selama ini di PDIP tak boleh ada satupun keadaan yang berani melakukan protes politik apalagi melakukan resistensi kepada tetunggu mereka, Megawati Soekarno Putri. Karena memang harus diakui the one and only veto pelikian yang bisa melentukan ke mana arah keputusan partai PDIP selanjutnya itu memang selama ini memang terpusat pada Megawati Soekarno Putri. Jadi penyakatan Jokowi yang mengatakan bahwa itu berarti Partai Perorangan ini sepertinya dialamatkan kepada bagaimana keputusan politik partai itu memang hanya terpusat kepada Megawati Soekarno Putri sebagai ketua. Oleh karena itu, ya ini adalah bentuk reaksi dari Jokowi yang sepertinya memang Jokowi juga terdiri haki dikeluarkan dari PDIP karena memang selama ini kalau Jokowi ditanyakan bagaimana responnya, sikap politiknya terkait dengan PDIP Jokowi itu kan terkesan dan tidak memberikan jawaban apapun tapi ketika Jokowi memberikan pernyataan bahwa itu adalah Partai Perorangan itu adalah sebagai bentuk reaksi kerecewaan dan kemarahan sepertinya karena PDIP telah mengeluarkan Jokowi dari partai yang saya gira kebersamaan keduanya sudah cukup lama, sekitar 23 tahun jadi ini akan menjadi pembakarung di mana Jokowi secara definitif dan pelatih besarnya sudah tak lagi menjadi bagian dari PDIP. Setelah Prabowo, kini Muzani yang temui Jokowi di Solo apakah ngajak gabung ke Gerindra? Ceritanya gimana itu mas? Jadi beberapa hari lalu kan Pak Jokowi bertemu Presiden Prabowo di Kertanegara hal itu terjadi beberapa saat setelah adanya kabar bahwa PDIP memecat Jokowi dan keluarganya nah hari ini, giliran Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi di Solo katanya sih, pertemuan itu isinya obrolan ringan dan Pak Jokowi ngasih masukan terkait masalah ekonomi dan persoalan politik tapi selain itu Muzani juga sekalian mengundang Pak Jokowi untuk hadir di Kongres Partai Gerindra pada Februari 2025 mendatang nah pertemuan Ketum dan Sekjen Gerindra dengan Pak Jokowi dalam waktu berdekatan ini tentu bukan hanya silaturahmi biasa pastinya ada maksud tertentu misalnya, mengingat Pak Jokowi kini udah gak lagi kader partai ada kemungkinan Gerindra dalam hal ini ngajakin gabung nih soalnya waktu rapimnas Gerindra bulan Agustus lalu Pak Jokowi katanya merasa nyaman ada di forum itu karena disambut positif oleh kader-kader Gerindra tapi waktu ditanya soal kemungkinan Pak Jokowi gabung Muzani cuma senyum aja dan senyuman ini tentu antara iya dan tidak tapi kalau emang bener Pak Jokowi jadi gabung pasti bakal ada banyak pihak yang kecewa nih soalnya dari kemarin tampaknya ada banyak yang pengen pisahin Prabowo dengan Jokowi karena mungkin mereka pengen merapat ke pemerintah tapi terganjal sebab masih ada Jokowi di dekat Prabowo ada banyak contohnya misalnya para pendukung Prabowo di 2019 mereka sebenernya pengen gabung tapi ogah kalau masih ada Jokowi dan bahkan menurut salah satu pengamat PDIP pun katanya kemungkinan kepingin gabung ke pemerintahan tapi harus pisahin Jokowi dengan Prabowo dulu makanya kalau Pak Jokowi jadi gabung ke Gerindra orang-orang itu pasti bakal kecewa sih karena jadi gak punya kesempatan oh begitu ya kalau menurut netizen gimana nih? selamat menikmati alhamdulillah hari ini kami bisa bertemu dengan Pak Jokowi silaturahim ya beliau kan presiden MP7 ya hari ini kami berterima kasih kepada beliau bisa silaturahim berdiskusi dengan Pak Jokowi sesuatu penghormatan bagi kami bagaimanapun juga kan kita tahu Pak Jokowi sudah banyak revisinya untuk Indonesia jasanya banyak untuk Indonesia tentu kami sebagai anak kita bisa bersiaturahim bisa berdiskusi banyak pendapatan pelajaran dari Pak Jokowi diskusinya gak pernah diskusinya sal tadi Pak selalu bola ya Pak nanti malam kita menonton bola gitu apa? ya malah Pak insya Allah menang ya Pak benar insya Allah menang kalau kalian punya mungkin prediksi skornya ya ya kalau bola nanti malam harapannya kita tentu untuk bisa meraih juara grup kita harapkan Indonesia kalau bisa menang tebal hari ini lawan Laos ya karena tanggal 15 kita akan away ke ke-6 nah untuk bisa lolos ke final tentu harapkan kita kita bisa juara grup sehingga kalau juara grup kita bisa menghindari Thailand di semifinal nah harapannya dengan itu kemungkinan peluang kita masuk final tim luka ini bisa lebih berkuang nah intinya ya kalau bisa menang membesar kenapa tidak menang-menang ya di atas 3-0 lah ya Pak lebih lebih gak bisa 5-0 lah ya Allah mudah itu harapannya kan studienya rame ya ya itu aja sih pada ketanyaan yang ditanyakan Pak tewa berat sama Ahan Pak Ahan ya memberikan yang terbaik untuk bangsa diberikan kesempatan oleh coachin berikan yang terbaik bagi bangsa itu aja si pesan berahal entah ketemu Pak nanti ya nanti paling di hotel habis ini belum kan baru turun pesawat tadi turun pesawat kita menikmati suatu gading suatu kesukaan belial tadi di restoran abis itu langsung ke sini nanti insya Allah habis ini ke hotel ketemu lah Pak Erhan nanti sebelum yang bersangkutan di stadion terima kasih ya nanti siapa terima kasih 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 Terima kasih